Mengenal burung merpati Halo, Assalamualaikum Namaku Ella Namaku Elo Hari ini kita akan mengenal burung merpati Ayo, tendang bolanya, Ella Elo, Ma, masa cewek diajak main bola? Haha, sini kejar Tunggu, Elo Iya, dapat Loh, kakek sedang apa? Apa itu, kek? Eh, kalian Itu untuk apa, kek? Untuk burung, cu Ini burungnya Itu burung apa, kek? Iya, terlihat aneh Kok besar? Ella baru melihatnya Ini namanya burung darah Atau bisa disebut burung merpati Burung merpati? Kok kita baru dengar, kek? Sini, kakek kasih tahu Burung ini ada yang menyebutnya burung merpati Ada juga yang menyebutnya burung darah Mereka dikenal sebagai unggas yang dekat dengan manusia pada umumnya Nah, ciri fisiknya Burung ini berbadan gempal dengan leher pendek dan paruh yang ramping Burung merpati ini bisa terbang tinggi Apakah burung merpati juga bertelur, kek? Iya, Ella Sepasang burung merpati biasanya menghasilkan dua budir telur Lalu burung merpati makannya apa, kek? Pakan burung merpati biasanya berupa biji, buah, dan tanaman Berupa jagung, beras merah, kacang hijau, dan yang lainnya Subhanallah Ternyata ada banyak jenis burung, ya, kek? Iya, Ella Tapi ada lagi keistimewaan burung merpati ini Apa itu, kek? Burung merpati dikenal sebagai burung pembawa pesan Kan sekarang mengirim pesan bisa pakai HP, kek Iya, Ella Tapi di zaman dahulu alat komunikasi belum secanggih sekarang Jadi ketika seseorang ingin mengirim pesan Mereka harus menulis surat dan diantarkan ke penerima Nah, salah satu perantara yang paling bisa diandalkan adalah burung merpati Karena burung merpati cukup cerdik sehingga mudah menghafal suatu tempat Jadi suratnya sampai dengan tepat Subhanallah, burung merpati hebat sekali Terima kasih, kek, sudah mengenalkan kita dengan burung merpati Iya, sama-sama Jodoko Ayo, kita kasih makan burungnya Terima kasih, kek? Selamat menikmati Terima kasih, kek-k, sudah menonton! Terima kasih, kek-k, sudah menonton! Terima kasih, kek-k, sudah menonton! Terima kasih.